Kemudian juga tadi ada berita mengenai Nabi kabur, Nabi dan Nabi kabur dari Lapas, juga dari Rutan, ini saya jelaskan. Jadi berita itu benar, ini benar, Bunga Hock. Misalnya Lapas kelas 2A di Palu, jumlah pemuli Lapas itu 690. Yang kabur itu 588 orang, sisa yang gak kabur 102, itu kenapa kabur? Karena pagatilnya robo, yang 20 hunian di sana robo. Nah sisa blok yang ada, dengan gunjakan yang malam, ya, Anda sendiri kalau di situ, menurutkan gak jari kahanan. Tapi kalau ada di situ, gak akan, gak akan tahanan. Mungkin juga masalah penyediaan makanan sebagainya, jika mereka kabur, tinggal 102. Ini Lapas kelas 2A di Palu. Rutan di Palu, jumlah pemuli rutan 479 orang. Lari 426 orang, sisa 53. Lari karena apa? Pagarnya letak, blok-bloknya semuanya letak. Kegonjang lagi kira-kira, di Mas Kawahitan, anak robo. Dan mereka juga lari. Kemudian rutan Donggala. Sama, jumlah pemulihan 343 orang. Yang lari 343 orang. Sisanya 0, lari semua. Jadi jumlah total tahanan itu 1.512, yang lari 1.357, yang tersisa 150 orang sekarang ini. Jadi jumlah tahanannya dilakukan, jumlah ada, ya, lima tahanan teroris. Tetapi, ya, dua hari sebelumnya sudah dipindah ke Nusatambangan. 26 September sudah dipindah. Jumpahnya tanggal 28, ya. Dua hari sebelumnya. Kalau tidak, ikut kabur para tempatnya. Sehingga, dengan perhitungan penyediaan makanan dan air yang nanti akan bisa kita siapkan, maka biotematum sama tempatan lapas untuk dikasih waktu satu minggu, ya, supaya balik ke tempat tahanan masyarakat di sini, diimbo. Untung kita juga harus nampak sehingga kemudian harus ada makanan, harus ada air, dan sebagainya. Tidak ada yang mana bisa. Terima kasih.